Intro Halo, selamat datang di Trenoto Pada Februari 2022, BMW Group Indonesia meluncurkan modal terbaru mereka yaitu BMW 218i Gain Coupe yang merupakan varian paling murah diantara modal-modal yang lainnya Lantas, seperti apa sih keunggulan dari mobil paling murahnya BMW? Ikuti terus video ini Intro Meski dijual dengan harga yang paling murah, tetapi BMW 218i Gain Coupe ini hadir dengan desain yang menarik Pada bagian depan misalnya, grillnya menggunakan bilah vertikal berwarna hitam serta dikawinkan dengan lampu LED dengan desain yang tajam dan bergerak sedikit ke bawah ada fog lamp pipih dengan bingkai berwarna hitam Desain menarik tersebut masih berlanjut hingga ke samping Pada sisi samping, BMW 218i Gain Coupe ini tampil lebih sporty Atapnya terkesan lebih landai dibandingkan mobil sedan biasa Perbedaan lainnya adalah pada bagian pintu Dia sudah frameless, jadi kalau dibuka terasa lebih lapang dan sporty Melihat ke bawah, BMW sudah menyematkan pelek berukuran 17 inch dengan desain yang cukup menarik pada BMW 218i Gain Coupe Hantas, bagaimana bagian belakangnya? Ayo kita lihat Pada bagian belakang, BMW 218i Gain Coupe ini hadir dengan desain yang cukup menarik BMW sudah membuat tampilan lampu belakangnya lebih pipih Serta menambahkan aksen hitam di atasnya yang melintang hingga ke logo BMW-nya Hantas, bagaimana bagian interiornya? Ikuti terus video ini Ya, sekarang sudah ada di dalam kabin BMW 218i Gain Coupe Tampilannya sporty, sama seperti bagian luarnya Tidak seperti mobil yang paling murah karena kualitas bahannya pun tetap baik Didominasi oleh warna hitam dan yang paling menyenangkan adalah posisi mengemudi berkendaranya Sangat mudah untuk didapatkan karena sudah bisa, lingkar kemudinya sudah bisa di maju mundurkan, naik turun dan joknya juga sudah electric seat Di depan pengumudi juga ada panel instrumen yang memberikan informasi-informasi penting tentang mobil mulai dari kecepatan, putaran mesin, sampai dengan kapasitas bensin Nah, sekarang bagaimana ke bagian belakang? Kita coba Nah, sekarang kita sudah ada di jok belakang Ini sudah posisi mengemudi saya ya, dan tinggi saya ada di angka 170 cm Untuk headroom-nya ini masih aman Masih ada ya, satu jengkal Kemudian untuk legroom-nya ini agak terbatas, tapi masih ada ruang tambahan di bagian bawah Untuk kenyamanan sendiri ada AC dan tempat untuk pengisian daya Type-C Kemudian masih ada lagi fitur kenyamanannya lagi, ada armrest Ditambah dengan dua cup holder Ya, cukup nyaman Sekarang, ayo kita ke mesin Sementara untuk jantung pacunya Mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 3 silinder berkapasitas 1500 cc Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 140 hp Dan torsi sebesar 220 Nm Dengan performa tersebut, maka mobil dapat melesat hingga kecepatan 100 km per jam Hanya dalam waktu 8,7 detik Dan kecepatan maksimalnya adalah di angka 213 km per jam Nah, sekarang kita coba di jalanan BMW 218i Grand Coupe seakan dibuat sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan berkendara masyarakat di perkotaan Performanya di putaran bawah sangat menjawab kebutuhan bahkan saat kondisi stop and go Namun, bagi anda pecinta kecepatan maka mobil ini mungkin masih sedikit memiliki kekurangan Pasalnya, ketika pedal gas ditekan hingga penuh, kecepatan tidak langsung terasa optimal Meski demikian, pengendalian mobil masih sangat menyenangkan dengan ban yang cukup mencengkram jalan Sehingga membuat kepercayaan diri pengemudi meningkat Berkat dimensinya yang kompak, BMW 218i Grand Coupe cukup mudah bermanuver di tengah kepada tangkota Meski merupakan model termurah, BMW 218i Grand Coupe hadir dengan beberapa fitur andalan Seperti Active Park Distance Control, Rear View Camera, Parking Assistance, dan Reversing Assistance Sementara untuk fitur hiburan, BMW 218i Grand Coupe sudah dilengkapi dengan layar berukuran 10,25 inci Yang di dalamnya sudah terdapat BMW Operating System generasi terbaru Pengendalian juga bisa mengkoneksikan handphonenya menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto Bagi anda yang ingin mencari mobil premium pertama anda, maka BMW 218i Grand Coupe ini bisa menjadi salah satu pilihan menarik Harganya 811 juta rupiah on road Jakarta untuk kepemilikan mobil pertama Bagaimana? Apakah anda tertarik? Demikian Terima kasih telah menonton!